Rapat Kerja Daerah atau Rakerda Persatuan Perguruan Taman Siswa dan Wanita Taman Siswa Sumatera Selatan, Lampung dan Bengkulu dilaksanakan Rabu 27 Januari 2016 di halaman Universitas Taman Siswa Palembang. Kegiatan ini dibuka langsung oleh staf ahli bidang SDM dan SOSMAS Pemkot Palembang. Rakerda kali ini mengangkat tema mengoptimalkan peran perguruan Taman Siswa sebagai agen pembentukan karakter menuju revolusi mental bangsa. Menurut Ana Herjana, staf ahli bidang SDM dan SOSMAS Pemkot Palembang mengatakan, kegiatan ini sangat baik karena bisa menyatukan Taman Siswa di Lampung dan Bengkulu. Diharapkan ke depannya ada kerjasama dengan Pemkot agar bisa memajukan kota Palembang. Kami atas nama pemerintah kota Palembang menyambut baik karena ini menyatukan antara Lampung, Bengkulu dan Palembang. Jadi kami sangat-sangat menyambut baik kota Palembang. Harapkan ada kerjasama antara perguruan tinggi dengan pemerintah kota untuk memajukan kota Palembang khususnya. Sementara itu, Edi Swasono, Ketua Umum Majelis Luhur Taman Siswa, kegiatan ini dilakukan untuk menyadarkan kepada seluruh sivitas Taman Siswa untuk kembali ke asal. Yang artinya, Taman Siswa bisa tetap mencintai Ibu Pertiwi. Hari kita kembali bertemu ini menyadarkan, eh tugasnya Taman Siswa kembali ya, back to basics. Back to basics-nya apa? Kembali ke asalnya, yaitu mencintai Ibu Pertiwi. Dan saya sebagai Ketua Umum harus menyadarkan supaya para pamong, pamong itu guru, di ruang kelas selalu menyadarkan. Cintai Ibu Pertiwi. Rakerda Persatuan Perguruan Taman Siswa dan Wanita Taman Siswa rutin diadakan dua tahun sekali, dengan tujuan saling silaturahmi serta saling asa-asi-asu.